Dan untuk informasi selengkapnya mengenai dapur umum ala TNI Polri untuk warga terdampak COVID-19, kita sudah tersambung dengan rekan Ira Hulu dan juru kamera David Sibarani langsung dari Kelurahan Kapuk, Jakarta Barat. Ya Ira, bagaimana situasi terkini di sana? Berapa tenaga masak yang dikerahkan di dapur umum TNI Polri ini? Baik, Juli Tajan juga pemirsa, di dasarkan pantauan kami, tadi kami melihat bahwa memang ada sekitar 32 orang yang ditugaskan untuk melakukan ataupun memasak bahan-bahan makanan yang nantinya siap untuk didistribusikan bagi masyarakat yang berada di RW2, Kedaung, di tempatnya di sekitaran dari Kecapatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dan tadi juga kami melihat bahwa sebelum memasak para petugas atau petugas TNI dan Polri ini juga dilengkapi dengan menggunakan sarung tangan, kemudian juga mereka diwajibkan sebelum menggunakan sarung tangan tersebut harus mencuci tangan mereka, kemudian ketika memasak pun ini jaraknya diatur satu dengan yang lain ataupun bisa dikatakan menerapkan physical distancing. Dan terkait dengan dapur umum ini juga tidak hanya berada di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, tetapi juga dapur umum TNI Polri ini ada di sejumlah wilayah lain di Jakarta, seperti yang berada di Batalion Perbekatan, kemudian ada juga di Koramil Cilincing, Jalan Cilincing, Landak, Jakarta Utara. Namun tidak hanya di Jakarta, tentu dapur umum TNI Polri ini juga berada di wilayah lain ataupun provinsi lain, seperti yang berada di Jawa Tengah. Dan tujuan dari didirikannya dapur umum ini adalah tentunya untuk meringankan beban dari masyarakat yang terdampak akibat adanya aturan dari pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan oleh pihak pemerintah. Dan di sini kami juga tadi melihat bahwa setidaknya dari tadi pagi, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, jadi sudah ada para petugas ataupun dari pihak TNI tersebut yang sudah memasak dapur umum tersebut dan membagikan setidaknya 400 bungkus nasi kepada warga yang berada di sekitaran dari dapur umum TNI Polri tersebut. Dan tidak hanya itu juga siang tadi juga bahkan kami sudah melihat mereka juga turun untuk langsung membagikannya kepada masyarakat yang berada di sekitaran ataupun RW 2 Kedaung dan juga di daerah Pesing di Jakarta Barat. Dan berikut ini merupakan keterangan dari Kolonel Cavalier Valian Wicaksono selaku Komandan Kodim 0503 Jakarta Barat dan juga selaku Koordinator Dapur Umum TNI Polri Percepatan Penanganan COVID-19 di Kelurahan Kapuk, Cengkarang, Jakarta Barat. Koordinasi ketat dengan RT maupun RW. Karena memang makanan yang kita sajikan atau yang kita siapkan ini kan tidak dalam jumlah yang besar, hanya terbatas, hanya 400 bungkus. Sehingga kita berkoordinasi, sehingga memang benar-benar harapannya orang-orang yang memang sangat membutuhkan, Mbak. Kalau kita fisiknya gitu kita lihat dari ya kondisi rumah begitu kan bisa kita lihat bahwa ya siapa nanti yang menjadi sasaran kita untuk distribusi ini, Mbak. Julita dan juga pemirsa harapan dari Kolonel Cavalier Valian Wicaksono tersebut adalah bahwa ketika makanan ini dibagikan, ini pun bisa membantu meringankan beban para masyarakat yang berada di daerah ataupun sekitaran dari Jakarta Barat. Kembalik pada Anda, Julita. Ya, Iram, mekanisme pendistribusian makanannya seperti apa di sana? Ya, Julita tadi kami sempat melihat bahwa yang pertama ketika untuk selesai dibungkus ataupun dalam pengemasan seperti itu, makanan tersebut nantinya akan diangkut ke satu truk pengangkut dan demikian. Dan nantinya para pihak yang berada di dapur umum TNI Polri tersebut dan juga mereka yang termasuk di dalam Kodim 0503 Jakarta Barat dan juga Koramil 04 Cengkareng ini, mereka sudah bersiaga di sana dan menghubungi RT, RW yang berada di sekitaran ataupun target tempat makanan tersebut akan didistribusikan. Lalu ketika makanan tersebut dibawa dari dapur umum menuju RT atau RW menjadi tujuan, kemudian menghubungi pihak RT ataupun RW dan langsung menurunkan makanan itu dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dikarenakan memang yang paling mengetahui kondisi dari masyarakat tersebut atau bisa dikatakan ini masyarakat yang paling membutuhkan dengan kondisi yang cukup parah bisa dikatakan seperti itu adalah RT dan RW setempat. Dan dengan demikian nanti ketika makanannya ini sudah tiba ini bisa langsung disalurkan kepada mereka. Dan yang menjadi harapannya adalah ketika pengoperasian dari dapur umum TNI ini berlaku untuk seterusnya, itu yang menjadi harapan tadi dari masyarakat yang sempat kami tanyakan terkait dengan pendistribusian nasi bungkus tersebut. Dan operasi ini telah berlangsung sejak 15 April 2020 dan diperkirakan akan berlangsung sampai dengan 23 April 2020 mendatang, namun tentunya masih akan ada program berkelanjutan untuk terus mempercepat penanganan COVID-19 di Jakarta. Kembali kepada Anda, Jurita.